Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purnomo The Series Gimana kembar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Donghua Si Xingqi Season 5 Episode 30 ya guys Dan karena animasinya belum rilis Kita gas dulu spoilernya ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Sun Wukong telah bangkit dengan bantuan Sang api abadi Dan yang sangat mengejutkan Tubuh Wukong kini menjadi dewasa Wukong pun segera mengeluarkan tongkat emas raksasanya Dan langsung mengebrek Kaisar Tengkora Melihat kehadiran Wukong itu Jelas membuat rekan-rekan Wukong pun menjadi sangat senang Sedangkan Kaisar Tengkora Saat ini ia sangat kaget Karena harusnya Sun Wukong tertahan oleh Ki sembilan mayat di tubuhnya Pat Kai pun juga merasa lega Karena sekarang ia bisa istirahat Sementara Bisutong pun kini memperingatkan Wukong Agar hati-hati dengan pedang Kaisar Tengkora Karena jika sampai terkena Maka Wukong akan terinfeksi lagi Dan kini Sun Wukong pun beraksi lagi Ia pun segera merubah tubuhnya Menjadi tubuh keramas Wukong pun lalu berteriak Hei Kaisar Tengkora Putih Aku yang akan jadi lawanmu Bersiaplah Mawvet Wukong pun melesat dengan sangat cepat Membuat Kaisar Tengkora pun terkejut Seketika Wukong pun muncul Dan langsung memukul Kaisar Tengkora dengan keras Dan dengan cepat Kaisar Tengkora pun segera menangkisnya Dengan sekuat tenaga Kaisar pun sangat terkejut Dengan kekuatan siluman kera ini Karena walaupun siluman kera itu Tidak menyerapki Tapi kekuatannya sudah sebesar ini Mereka pun kini beradu senjata dengan sengit Kaisar Tengkora pun kini benar-benar lebih serius lagi Ia pun segera meluncur sambil menusukan pedangnya Dengan kekuatan penuh Melihat hal itu Wukong pun kini jadi sangat semangat untuk meladeninya Wukong pun lalu menangkis tusukan pedang yang dasyat itu Hanya dengan tubuh kerasnya Jelas hal itu membuat Kaisar Tengkora sangat terkejut Karena kipedangnya bahkan hancur sebelum menyentuhnya Wukong pun dengan santainya mengatakan Kalau pedang Kaisar itu hanya membuatnya geli Dan tusukan pedang Kaisar itu hanya seperti gigitan nyamuk Wukong pun kini balik menyerang Kaisar Tengkora dengan bertubi-tubi Wukong pun kini juga menunjukkan jurus andalannya Yaitu Kagebunshin no Jutsu Seribu bayangan Seketika tubuh Wukong pun menjadi sangat banyak Dan langsung menyerbu Kaisar Tengkora Jelas hal itu membuat Kaisar Tengkora jadi kewalahan Pukulan demi pukulan kini melayang ke tubuh Raja Tengkora itu Hingga akhirnya Wukong pun memberikan pukulan yang sangat keras Dan... Walaupun Kaisar Tengkora mencoba untuk menangkisnya Tapi pukulan Wukong itu membuat tangan Kaisar Tengkora pun jadi putus Semua yang melihat hal itu pun sangat terkejut Karena Wukong begitu kuat Dan mereka mengira kalau saat ini Kaisar Tengkora benar-benar telah dikalahkan Akan tetapi Wukong pun merasakan kalau kimayat dari Kaisar Tengkora tak berkurang sedikit pun Dan tiba-tiba saja Kaisar Tengkora pun tertawa lepas Seketika tangan yang telah putus itu terbang dan bersatu kembali dengan tubuhnya Di saat Wukong yang saat masih keheranan Kaisar Tengkora pun dengan cepat melesat dan langsung mencakik Sun Wukong Dan menggeretnya dan menabrakkan Sun Wukong di reruntuhan bangunan Wukong pun disitu jadi keheranan dengan daya tahan Kaisar Tengkora Sebenarnya makhluk seperti apa kau ini ucapnya Kaisar Tengkora pun dengan bangganya mengatakan Kalau ia adalah makhluk abadi Kaisar Tengkora pun kini mulai mengeluarkan ke sembilan mayatnya Tapi tiba-tiba saja kini muncul suara Kaisar Tengkora Karena kini tak disangka ia bangkit kembali dan melompat untuk menyerang Kaisar Tengkora Ksatria Tengkora pun kini akan menyegel kekuatan Kaisar Tengkora Dengan pedang mata air kuningnya Dan ia berharap serangan terakhirnya itu bisa membunuh Kaisar Tengkora Pedang Ksatria Tengkora pun kini menusuk tubuh Kaisar Tengkora Dan menyeret Kaisar lumayan jauh Tapi tak disangka terkena pedang ajian dari Ksatria Tengkora itu Kaisar Tengkora masih mampu untuk menahannya Dan bahkan Kaisar Tengkora pun kini balas menusukkan pedang Ksatria Tengkora Ketubuh Ksatria Tengkora sendiri hingga menembus badannya Ksatria Tengkora pun kini benar-benar telah mencapai batasnya Tubuhnya pun sudah sekarat dan akan meninggoy Wukong pun kini segera melakukan perlawanan lagi kepada Kaisar Tengkora Sementara itu, Biksu Tong pun kini segera mendekati Ksatria Tengkora Disitu sebelum meninggoy Ksatria Tengkora pun menyerahkan pedangnya kepada Biksu Tong Dan berpesan agar Biksu Tong melindungi Putri Tengkora dengan baik Dan tak lama kemudian, Ksatria Tengkora pun kini benar-benar meninggoy Dan kini, Biksu Tong pun mulai mengangkat pedang dari Ksatria Tengkora Biksu Tong pun bertekad akan mengalahkan Kaisar Tengkora dengan menggunakan pedang itu Sementara itu, Kaisar Tengkora kini terus menekan Sun Wukong Biksu Tong pun segera mendekatinya Wukong pun tampaknya tahu kalau saat ini gurunya diam-diam akan menyerang Kaisar Tengkora Sehingga Wukong pun terus mengalihkan perhatian Kaisar kepadanya Dan mak jelep Biksu Tong pun kini menusuk Kaisar Tengkora dengan pedang Ksatria Tengkora hingga tembus Kaisar Tengkora pun cukup terkejut dan melolah kepada Biksu Tong Kaisar Tengkora pun lalu mengatakan Kalau Biksu Tong sangat bodoh dan dia akan mati dengan sia-sia Karena tusukan itu tak berarti apa-apa kepadanya Dan menurut Kaisar Tengkora itu hanyalah lelucon yang konyol Ia pun segera akan mencabut pedang itu Tapi tiba-tiba saja ia tak bisa mencabut pedang itu Jelas hal itu membuat Kaisar Tengkora jadi terkejut Dan saat di tengah-tengah keterkejutannya itu Biksu Tong pun dengan cepat menampak tangan dari Kaisar Tengkora Yang membuat pedangnya pun lepas dari tangannya Biksu Tong pun segera menatap tajam dan berkata Kau akan dihukum Kaisar Dan doang Biksu Tong pun lanjut menendang pedang Kaisar dan berkata Wukong ini adalah titik kelemahannya Jelas hal itu membuat Kaisar pun kaget dan berteriak Tidak Wukong pun kini segera melompat untuk menghancurkan pedang Kaisar itu Kalau begitu aku tak akan segan-segan teriaknya Dan madawar Pukulan tokan temas Wukong pun seketika menghancurkan pedang Kaisar Dan setelah pedang itu dihancurkan Seketika Kaisar Tengkora pun kini menjadi sangat kesakitan dan mengerang Ki mayat pun mengebul keluar dari lubang-lubang wajahnya Kaisar Tengkora pun tak percaya Kalau saat ini ia benar-benar dimusnahkan Dan kini tubuh Tengkora dari Kaisar Tengkora pun hancur berkeping-keping dan musnah Patahan dari pedang Kaisar Tengkora pun kini juga musnah menjadi asap debu Sementara itu para zombie-zombie pun mulai sadar kembali Wajah-wajah yang mengerikan dari mereka kini berubah kembali menjadi wajah manusia normal Sehingga mereka semua pun menjadi terkejut apa yang barusan terjadi kepada mereka Hal itu membuat Shoyu dan kawan-kawan pun menjadi lega Karena mereka kini sadar kalau para siluman Tengkora dan zombie itu Sebenarnya jahat karena hanya dikendalikan oleh Kaisar Tengkora Sementara di langit, awan Ki mayat juga mulai menghilang Biksu Tong pun kini mulai mendekati putri Tengkora yang sudah sekarat Ia pun segera menyuruh warga untuk membawanya ke makam Hal itu agar sang putri menyerap Ki mayat Sehingga dia bisa segera pulih Karena menurut Biksu Tong, putri Tengkora harus tetap hidup Karena semua orang di kerajaan Tengkora sangat mencintainya Wukong pun jadi keheranan dengan gurunya yang sangat peduli dengan putri Tengkora Sehingga menurut Wukong, pantas jika Biksu Tong sangat terkenal Di antara para siluman wanita di jalur iblis Akan tetapi terlihat para warga pun menatap sinis kepada rombongan Biksu Tong Sehingga Biksu Tong mengajak semuanya untuk segera bergegas pergi Dan kini Austria pun juga segera bergegas untuk pergi Karena ia juga merasa tak nyaman di tempat ini Tapi tiba-tiba saja Aoswe pun ditimpu oleh batu kecil oleh seseorang Yang ternyata itu adalah Yiwanji Yiwanji yang tiba-tiba muncul segera berkata kepada Aoswe Kalau Aoswe harusnya lebih sopan kepadanya Karena ternyata Yiwanjilah yang menyembuhkan Aoswe yang dulu keracunan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyemak lor cerita kalian sampai habis Semoga teman-teman terhibur, jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!